Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebelumnya memperkenalkan diri Saya perwakilan dari kelompok 1 Dari kelas 120 pb dari Sokolat Tinggi Teknologi Bandung, Jursan Teknik Industri Disini saya Untuk dari perwakilan kelompok 1 ini Beranggotakan ada saya sendiri, Adin Puja Bakhtiar Dan juga ada Alvarel Royanul Hak Dan juga ada Farid Malik Disini kita Maaf, sebenarnya disini saya akan Mendemonstrasikan hasil Promodel dari kelompok kami Disini studi kasus untuk kelompok kami Ini mengenai jalan Soekarno-Hatta, ya karena disitu terjadi Antrian kemacetan Untuk disini, dari promodel Dapat dilihat Untuk beberapa lokasi itu ada Lampu merah Soekarno-Hatta 1, ada lampu merah Innofteng, ada lampu Merah Karasak, ada lampu Merah Soekarno-Hatta, atau kita disini Tulisannya LL, itu artinya lampu lalu di tas Dan juga ada IS, IS ini intersection Terus juga di Selanjutnya ada Ada lajur Ada lajur dari Soekarno-Hatta 1 Ada Karasak, Innofteng, Soekarno-Hatta 2 Dan ada Soekarno-Hatta 2, dan seterusnya Disini untuk lokasi Sudah dijelaskan, selanjutnya ada Entities Di Entities ini Dari kelompok kita Mengambil 4 Entitas, yang pertama itu Kendaraan dari Soekarno-Hatta 1 Terus yang kedua ada kendaraan dari Innofteng Yang ketiga Ada kendaraan Soekarno-Hatta 2 Dan juga yang terakhir ada Kendaraan dari Karasak Selanjutnya Disini juga ada Arifal Nah, berikut Arifal-nya Nah, disini juga Entity-nya itu dari Soekarno-Hatta 1 Dan lokasinya itu di Jalan Soekarno-Hatta 1 Juga Untuk ini ada Di Di kolom yang keempat itu Di Nulis 1 Terus di first terminal 0 Semua Di occurrence-nya itu ENF Dan ini Disini untuk frekuensi ini Ini diambil dari Start fit ya Start fit yang ambil-ambil Dari data kita Dari data yang kita ambil Dari lampu merah tersebut Terus juga Ada Processing-nya Nah, untuk processing ini Kita memasukin satu-satu ya Untuk Dari ada Entity-nya Masuk ke lokasi satu Dan output-nya itu Ke Destinasinya itu Ke Intersection Terus juga seterusnya ada Nah, untuk yang Dari Intersection ini Destinasinya itu ada Empat lagi ya Di sini Masuk ke Lampu lalu lintas Soekarno-Hatta 1 Terus juga Masuk ke In of tank exit Karena di sini Kalau belok kiri kan Gak yang mengikuti Lampu lalu lintas Karena Kalau langsung belok kiri Itu langsung belok Kalau untuk di Perempatan Jalan Soekarno-Hatta tersebut Terus juga ada Soekarno-Hatta 2 Lampu lalu lintas Soekarno-Hatta 2 Dan juga lampu lalu lintas Soekarno-Hatta 2 Di sini untuk Untuk Apa namanya Operasinya ini Diambil lagi Dari start fit-nya ya Dan ini untuk Penggunaan Data-datanya Di sini kita Mengambil data juga Dari beberapa Lampu merah itu Berapa detik Kita ambilnya Di sini dari detik Dan untuk Waktu lampu hijaunya Kita dihitung juga Berapa detik Bukan pakai menit Dan seterusnya Dikerjakan Sama untuk Dari Innoftank juga Terus juga sama Dari Soekarno-Hatta 2 juga Dan yang terakhir Sama diisi juga Untuk yang kerasat Agar data ini Dapat berjalan Selanjutnya Karena di sini Kita akan Mengambil dari Soekarno-Hatta Jalan lampu lintas Soekarno-Hatta Dan juga kita Ini mempengaruhi Lampu lalu lintas Maka kita di sini Memakai research Dan researchnya ini Kita namain lampu Dan dari lampu ini Kita juga Memasukkannya Di operasi Kita kembali lagi Ke processing Nah di sini kan Ada operation Nah Di operation ini Untuk Di dalam pulau lintas ini Kita Menggunakan operationnya Dalam use Lampu 4 165 Wide 65 Wide 65 Second Atau detik Jadi gitu Karena kita pakai research Dan selanjutnya Mari kita simulasikan Dari Hasil Permodel kita Kali ini Untuk simulasi Dan sebelum ke simulasi Kita option dulu Kita di sini Targetin berapa jam Untuk coba Karena kita ini Untuk mempersingkat waktu Kita coba untuk 5 jam Saja Kita klik ok Lalu kita Run Nah berikut Coba kita Perlambat Nah sebelumnya Di sini kan Dapat dilihat Dari jalan Soekarno-Hatta 1 Kita Sebelumnya Know dulu Kita ulangi Untuk Simulationnya Kita option Coba Kita untuk Jelaskan dulu Ini Dikosongkan dulu Biar kita lihat Kita run Kita perlambat Nah Di sini saya akan Jelaskan Kenapa Untuk dari jalan In-of-Tank Soekarno-Hatta 2 Dan karsak ini Masuk Atau Melewati lampu Lalu lintasnya Lancar Karena dari sini Itu Memasuk Apa ya Namanya Masuk kendaraannya Ini Hanya satu Entitas semua Dari In-of-Tank Hanya ada satu Entitas Dari Soekarno-Hatta 2 Ada satu Entitas Di karsak juga Ada satu Entitas Nah sedangkan Di sini Untuk sebenarnya Di lampu merah Soekarno-Hatta Di jalan Soekarno-Hatta 1 Ini Ini Sebenarnya Ada dua Entitas Yakni Kendaraan yang Masuk dari Flyover Dan juga Ada kendaraan yang Masuk dari Jalan Lui Panjang Dan sebelumnya Bukan Lui Panjang Ada dari Soekarno-Hatta 1 Yang di bawah Flyover Dan juga ada di Cibaduyut Makanya di sini Pergerakannya Agak lambat Karena di sini Tersering terjadi Kemacetan Nah dengan Adanya simulasi Promodel ini Diharapkan Atau menjadi Sumber acuan Agar Men-setel Lambanya Lampu Lalu lintas Tersebut Agar tidak Terjadi Kemacetan Dan Antrian Sebelumnya Kita berhentikan Dulu Stop Nah Karena tadi Tidak ada Waktunya Coba kita Di-yes Untuk melihat Statistiknya Dalam 17 jam Kita lihat Tablesnya Semari Statistik Semari Kita lihat Semari dulu Nah Untuk Dari sini Dapat dilihat Untuk Kendaraan yang keluar Dari Soekarno Hatta 1 Memiliki Hasil yang cukup Banyak Karena di situ Ada dua entitas Kendaraan yang masuk Dan juga Pengeluar Kendaraan Dari selama 17 jam Yang tadi kita lihat 17 jam ini Ada 282 kendaraan Yang keluar Dari jalan Soekarno Hatta 1 Berikut Statistik Yang dapat Kita lihat Dan untuk Pureen Sistemnya Ini dari Sejalan Soekarno Atas 1 Ada Mendapatkan Nilai 41 Untuk Dari Innofteng Mendapatkan Nilai 20 Dari Soekarno Atas 2 Mendapatkan Nilai 37 Dan Karasak Mendapatkan Nilai 97 Dan dapat Dilihat Sebagai Berikut Untuk Average Rata-rata Time block Itu 0 Semua Dan untuk Lokasis Meritable Nah disini Juga Untuk Utilisasinya Memiliki Beberapa Angka Karena disini Ada Beberapa Lomunitas Jalan Namanya Dapat Dilihat Sebagai Berikut Dan kita Kembali Lagi Ke Promodel Nah Berikut Simulasi Dari Kelompok Satu Terkait Tentang Ini Prom Apa Demonstrasi Promodel Demonstrasi Promodel Dari Studi Kasus Yang kita Ambil Ini Dari Jalan Soekarnata Dapat Dilihat Sebagai Berikut Sekian Pemaparan Dan Juga Hasil Video Demonstrasi Hasil Promodel Ini Kurang Lebih Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Soekarnata Soekarnata Soekarnata